Halo guys kembali lagi bersama dan disini dan di video kali ini kita akan review mobil project terbaru yang tidak dijual di dealer di CD edi update versi 1.5 kok bisa tidak dijual di dealer karena mobil ini tuh hanya bisa dibeli lewat merchandise CD edi yaitu baju ya guys ya cuma bisa dibeli lewat baju saja ada tiga mobil kita akan mencoba lihat ya wujudnya itu seperti apa untuk performa atau speednya ini guys yang kalian Incar itu mana saja kalau kebingungan yuk kita tonton video ini sampai habis Oke sebelum kita lanjut videonya Mari bantu tekan like video ini dulu terus subscribe dan juga notifikasinya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya ayo bantu tekan subscribe nya sekarang juga bentar lagi 20.000 subscriber dan terima kasih buat kalian telah mendukung channel ini yuk kita langsung aja gaspol Oke guys kita coba lihat mobil project yang pertama Nissan X-Trail Glance Edition tahun 2007 Oke kita lihat perbedaannya apa sama X-Trail T30 yang biasa lampu belakang disini masih belum 3D akan masih sama saja seperti yang standard dan di bagian bumpernya juga standard nih guys tapi kalau untuk lupa kenal pot ini sudah diganti dan ini bisa praktek tetapnya cukup brutal untuk banyak ini sudah digantinya model over gitu ya tapi velge itu bukannya celong 3D nah terus di bagian atas yaitu ada roof racknya ada talang airnya juga nih guys ya kelihatannya masih standar gitu ya kan cuma ditambahin aksesori seperti offroader gitu guys dan disini ada kayak tiang mungkin itu adalah antena ya gue lupa baik namanya Oke di sini tuh untuk konfigurasi mesinnya itu pakai mesin 2000 CC empat silinder inline SR20 VIT pakai turbo ya guys ya seperti ekstrel GT guys Oke mantap ya kan dan ini mesinnya itu bisa dibuka tutup backupnya lampu depan masih belum 3D masih standar semua dan ada perbedaan lainnya disini tuh ada lampu kabut gitu ya helah guys tapi nama fixinnya itu jadi link seperti ini guys Oke kita coba lihat ya di bagian kapasinya itu detail parah guys dan untuk cara membuka atau menutup kapasinya itu seperti apa ya tinggal aja pencet luka besinya udah otomatis membuka atau menutup guys tidak ada tombol khusus ya tidak pakai keyword apapun langsung aja pencegah besinya udah buka tutup buka tutup gitu guys kap mesinnya itu kayak hidrolik itu ya kan tidak ada penyangga atau apa gitu pokoknya canggih banget guys luar biasa selanjutnya mobil proyek yang kedua adalah Honda prio RS Glance Edition tahun 2018 kita coba lihat untuk perbedaan sama prio yang versi biasa guys itu apa kelihatannya sih 3D model itu beda sama yang prio biasa enggak sih lampunya kok 3D gitu Oke untuk kapasinya ini tadi kita sudah dibuka terus ditutup lagi jadi seperti ini guys otomatis gitu ya sama kok kita tinggal pencet aja kapasinya udah bisa buka tutup untuk lampu depannya sini guys kenapanya versi Glance itu sudah semenjak ini lightningnya ini juga kurang tahu guys masih standarnya kan dan terus untuk velgnya juga sudah diganti yang profil banyak itu lebih tebel velgnya ini entah pakai model apa guys gila cakep banget lalu kita lihat dari tampilan belakangnya lampu belakang di sini masih standar ya guys ya tidak ada emblem dan di sini tuh ada aksesoris ini ya guys ya dari bawaan sih kayak petunjuk tangan gitu warna kuning mantap sekali di bagian bumpernya ini guys depan sampai belakang masih standar semua selanjutnya mobil project yang ketiga adalah Toyota Sienta Q Glance Edition tahun 2017 untuk perbedaan sama Toyota Sienta Q yang biasa ini guys yang ini tuh kelihatan cepet drastis gitu ya ala-ala bibu guys untuk profil banyak juga Oh ya ini velgnya itu dicelongin 3D guys dan model velgnya juga sudah diganti untuk konfigurasi mesinnya itu 1500 CC empat cilinder inline turbo 2nr-vi guys yang sama seperti mesinnya Toyota Sienta yang biasa cuma ditambahin single turbo saja guys entah single atau twin turbo sih tapi tulisannya itu sih coba turbo saja untuk perbedaan lainnya ya guys ya lampu depan foglamp sama saja bumper juga sama ada tambahan setmarkernya juga ya guys ya lalu kita lihat dari tampilan belakangnya lampu belakang sama saja guys tapi dengan tambahan emblem Sienta di bagian tengahnya itu guys padahal sudah ada emblem Sienta di bagian bawah jadinya ada dua dong di bagian bumper juga sama saja dan sisanya ini sama saja ya guys ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton